Guna menunjang tugas di lapangan bagi prajurit TNI Komandan Korem 102 Panju Panjung, Brikjen TNI Purwoh Sudirianto, belum lama tadi menyerahkan bantuan mobil sarana interaksi dan komunikasi sosial atau Sikomos kepada Dandim 1013 Muara Tew, Redkol Rinaldi Irawan. Penyerahan mobil Sikomos dilakukan di halaman Mako DIM 1013 Muara Tew, saat Dandrem 102 Panju Panjung, Brikjen TNI Purwoh Sudirianto berserta rombongan tiba di Kebukaten Barikau Utara, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Mobil yang diterima Dandim ini merupakan kendaraan multifungsi yang dilengkapi dengan perpustakaan, telepisi hingga pengeras suara yang diberi nama Sikomos atau singkatan dari Sarana Interaksi dan Komunikasi Sosial. Mobil ini bisa dimanfaatkan oleh tiga pilar plus di tengah masyarakat pedesaan atau daerah terisolir. Saya pada kesempatan ini memberikan bantuan, yaitu Sikomos. Kenapa saya namakan Sikomos? Ini ada singkatannya, Sarana Interaksi dan Komunikasi Sosial. Sikomos ini bisa dimanfaatkan oleh tiga pilar plus, terutama di desa-desa yang terkecil atau terisolir. Sikomos ini dilengkapi dengan perpustakaan. Apalagi pandemi ini kan proses belajar, mengajar, bertatak muka langsung kan tidak ada. Nah, kandiran inilah tiga pilar ini ke masyarakat untuk memberikan pelajaran. Ada perpustakaannya, terus kemudian ada TV-nya. TV itu bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi tentang protokol kesehatan, masalah anak-anak oba, atau masalah-masalah lain yang ada di wilayah. Termasuk dilengkapi dengan penggerak suara untuk menyampaikan pengumuman, atau hal-hal penting yang ingin disampaikan pada masyarakat. Dan ini bisa digunakan oleh tiga pilar plus, yaitu pemerintah daerah, TNI Polri, dan intasi terkait lainnya. Nah, makanya rugunya di belakang tiga pilar tetap kita tempel. Jadi ini milik bersama. Bisa digunakan bersama untuk kepentingan bersama di daerah. Nah, tentunya saya harapkan ini salah satu solusi yang bisa digunakan untuk di tengah pandemi COVID-19. Dan rem berharap pemerintah daerah setempat bisa membantu minimal satu kendaraan di setiap kecamatan. Ikut hadir dalam penyerahan si komos wakil Bupati Sugianto Panala Putra, serta beberapa pejabat di Kabupaten Barito Utara. Dari Muara TW, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Patur Rahman, INews, melaporkan.